Teknik Zoro memang kuat, tapi cukup boros juga Dia harus menggunakan 3 pedang sekaligus agar kekuatannya maksimal Mengingat musuh-musuhnya semakin tangguh, pedang Zoro pun diharapkan bertipe Mei 2 Selama karirnya, Zoro sudah menggunakan banyak pedang Inilah daftar pedang Ronoa Zoro di anime One Piece Pertama, pedang bambu Sebelum mulai menggunakan pedang beneran, Zoro menggunakan pedang bambu Kalau sekarang Zoro disuruh menggunakan pedang bambu Rasanya ia masih bisa menggunakannya dengan cukup baik Mengingat pengalamannya di masa kecil Kedua, Wado Ichimonji Wado Ichimonji adalah pedang yang tergolong sebagai 21 Owazamono Tadinya digunakan oleh Kuina Zoro sudah menggunakan pedang ini sejak awal seri One Piece Pedang ini bahkan sukses bertahan dari beradu melawan Nyoru Salah satu dari 12 Saizo Owazamono Pedang andalan Dracula Mihawk Pedang Wado Ichimonji ternyata ditempa oleh seseorang bernama Shimotsuki Kozaburo Sosok dari Wano yang 50 tahun lalu pergi dari negara itu Ketiga, pedang tanpa nama Untuk melengkapi gaya tiga pedangnya Di awal One Piece, Zoro menggunakan dua pedang tanpa nama Untuk mendukung Wado Ichimonji Dua pedang ini hancur saat Zoro mengadu teknik Sanzen Sekai dengan Mihawk Di masa kecil, dalam duel akhir melawan Kuina Zoro juga sempat menggunakan dua pedang tanpa nama Tidak diketahui apakah dua pedang ini adalah yang dibawa Zoro hingga melawan Mihawk Keempat, pedang Joni dan Yosaku Saat di Arlong Park, pedang yang tersisa untuk Zoro hanya Wado Ichimonji Ia pun pada akhirnya meminjam pedang Joni dan Yosaku untuk melawan Hachan Zoro sempat menggunakannya juga untuk melawan Arlong Tapi berhubung, bentuk dua pedang ini bukan andalannya Dia sudah terluka karena Mihawk dan Arlong sendiri kuat Zoro pun ambruk Kelima, Yubashiri Yubashiri adalah salah satu dari 50 Ryo Wozomono Diberikan oleh Ipon Matsu Zoro menggunakannya mulai dari Lockton sampai Ennis Lobby Di penghujung Ennis Lobby, Yubashiri hancur karena kemampuan Su Seorang angkatan laut yang bisa membuat sesuatu bergarat Saat digunakan, Zoro berkomentar kalau Yubashiri sangat ringan Keenam, Sandai Kitetsu Sandai Kitetsu adalah pedang yang terkenal karena kutukannya Berasal dari seri Ketsu, pedang ini memiliki reputasi yang begitu buruk Hingga Ipon Matsu awalnya tak mau menjualnya Zoro pada akhirnya memperoleh Sandai Kitetsu dengan menguji keberuntungannya Dengan melempar Sandai Kitetsu dan mempertaruhkan apa pedang itu akan memotong lengannya Meski golongan Sandai Kitetsu lebih rendah dari Yubashiri Sandai Kitetsu masih bisa bertahan lebih lama dari Yubashiri Hingga di babak kedua Wano, Sandai Kitetsu masih setia menemani Zoro Uniknya, Zoro sudah berjumpa dengan kreator dari Sandai Kitetsu Tenguyama Hitetsu, si ahli pedang dari Wano Ketujuh, Hana Arashi Ini ajaib sih saat Zoro terborgol bersama Usopp, ia sempat menggunakan Usopp sebagai bagian pedangnya Usopp sendiri saat itu membantu memegang Yubashiri Kedelapan, Susui Pedang Susui diserahkan zombie rumah kepada Zoro setelah duel mereka Awalnya, Susui setia menemani Zoro tanpa masalah Lalu Zoro sampai ke Wano dan reputasi Susui di negara asalnya begitu besar Hingga pedang itu akhirnya sampai dicuri oleh Giyuki Maru Untuk saat ini Zoro memutuskan mengembalikan Susui ke Wano Kesembilan, Enma Diserahkan oleh Kozuki Yori, Enma adalah pedang yang unik Pedang ini terlalu kuat dan bisa membuat pegunanya jadi kering Hanya ahli pedang perkasa saja yang mampu menggunakan dan menhalukan Enma Mampukah Zoro menguasai Enma? Kalau melihat pertarungan Zoro lawan Kingshi Dia mulai bisa menguasai pedang ini Sama seperti Wada Ichimonji Enma dibuat oleh Shimotsuki Kozaburo Jadi sekarang Zoro punya 2 pedang Kozaburo di koleksinya Itulah daftar pedang Rononwa Zoro yang digunakannya dari awal sampai akhir Adakah pedang Rononwa Zoro yang terlewat? Sampaikan di kolom komentar Terima kasih telah menonton!